Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapak, pada saat ini kami hadir kembali kepadamu. Kami bersyukur kami masih diberikan waktu dan kesempatan di dalam kehidupan ini. Biar akhirnya roh kudusmu menuntun kami. Supaya kami dapat menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan secara baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami boleh semakin mengoreksi diri kami. Kami boleh semakin memperbaiki diri kami. Firman Tuhan akan berkata-kata kepada kami untuk kami dapat melakukan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita memiliki tema Waktu Mengingat Diri Sendiri. Bacaan kita dari Amsal Pasal 27 ayat 1 sampai 2. Amsal Pasal 27 ayat 1 sampai 2 mengatakan demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara-saudara, ada peribahasa yang mengatakan sepandai-pandainya tupai meloncat. Ini menyatakan bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Sepandai-pandainya seseorang, ada kalanya, ada satu waktu, akan jatuh juga. Sehebat-hebatnya seseorang, ada kalanya, akan mengalami hal-hal yang tidak hebat. Ya, saudara-saudara. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama, siapa yang paling hebat, paling pintar, paling disukai banyak orang? Mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan mengalami hal ini. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasa bahwa dirinya paling pintar, paling disukai orang, paling hebat, paling berpengalaman, dan yang lainnya. Tetapi ternyata semuanya itu bisa dipatahkan dengan peristiwa yang Tuhan kehendaki untuk kita alami. Supaya kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan rendah hati kepada sesama kita. Mengapa kita tidak boleh memuji diri karena esok hari? Karena kita tidak tahu akan masa depan kita. Saudara-saudara, bisa saja apa yang kita alami hari ini berbeda dengan apa yang akan kita alami pada esok hari. Ketika saat ini kita menjadi orang hebat. Ketika saat ini kita memiliki posisi yang paling disegani orang. Ketika saat ini kita merasa paling pintar. Esok hari belum tentu demikian. Esok hari bisa berbeda, bisa berubah, saudara-saudara. Ya, kita diingatkan melalui firman Tuhan di dalam amsal. Bahwa setiap kita yang menyombongkan diri kita. Setiap kita yang angkuh bisa diubahkan oleh Tuhan dengan sedemikian rupa. Karena ternyata pengakuan akan datang dengan sendirinya ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini dengan baik, dengan tulus hati, dengan penuh kerja keras. Dengan ketulusan, dengan kebaikan. Dan kita boleh bersemangat melakukannya itu. Maka dunia akan melihat siapa kita. Ya, saudara-saudara. Marilah kita berbuat baik. Bukan karena mengharapkan pujian. Melainkan karena sudah sepatutnya lah kita berbuat baik. Bukan karena mengharapkan sebuah hadiah. Bukan karena mengharapkan orang memandang diri kita. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, memang sudah semestinya kita lakukan secara demikian. Kiranya Tuhan ismenolong kita melalui roh kudusnya. Supaya kita dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Mari kita berdoa. Ala Bapak, saat ini kami kembali diingatkan di dalam bacaan firman Tuhan melalui amsal. Bahwa setiap kami di mata Tuhan tidak ada apa-apanya. Kami bisa saja diputar balikan oleh Tuhan, Sang Empunya Hidup, Sang Pencipta kami. Ketika kami angkuh, ketika kami menyombongkan diri, ketika kami merasa bahwa kami memiliki kehebatan yang luar biasa, kami paling pintar, kami paling dihargai orang, kami paling dipandang orang, semuanya itu tidak berarti apa-apa. Dan kiranya roh kudus menuntun kami untuk kami boleh terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami boleh terus belajar rendah hati kepada sesama kami. Di dalam posisi kami apapun saat ini. Di dalam kedudukan kami apapun saat ini. Biarlah kiranya kami boleh menyadari semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin.